Halo 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 disini Oke di video kali ini agak sedikit berbeda karena biasanya kita main game kemarin tuh saya streaming juga streaming pamali streaming raf tapi di video kali ini di kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kalian info yang sangat menarik apalagi kalian pemain iya pemain pemain stardufalli karena di stardufalli ada rumor tentang patch stardufalli yang 1,5 saya sudah cari di Google ya dan ini kita langsung saja kali ya supaya tidak berlama-lama langsung kita lihat eh beritanya ya Jadi mungkin kita langsung cari ke ini dulu kali ya ini dulu ya Jadi mungkin untuk kalian kalian yang bertanya-tanya ya Apa update yang paling besar dari game ini update yang paling besar dari game ini di stardufalli 1,5 itu adalah split screen atau co-op jadi kita itu satu laptop saja satu akun saja yang kita pakai tapi kita itu bisa main di belah begitu layarnya di ya koko pelahe pokoknya split screen yang yang kiri itu player satu yang kiri yang kanan player dua gitu ya jadi kembak kalau sebelumnya kita bisa main multiplayer online ya jadi koneknya itu lewat steam kita harus berteman di steam atau tidak kita harus apa ya cari roomnya gitu ya saya lupa caranya sudah lama saya tidak main tapi sekarang jadi kita hanya bisa pakai di satu laptop saja satu PC saja gitu ya dan pertanyaan lainnya kan ini stardufalli di multi platform ya ada di iOS ada Android ada di eh konsol ada di PS4 juga kalau tidak salah ada juga di switch nah ada nih yang bertanya kalau update 1,5 ini berlaku dimana saja yang jelas itu yang kalau di sini ya diterangkan oleh concern app yang buat stardufalli ini nah stardufalli ini ada yang bertanya nih ada yang bertanya ya will this come to switch nah yang update 1,5 ini akan bisa di switch atau tidak jawabannya itu ya split screen will be coming to console NPC jadi split screennya ini bisa hadir di konsol juga jadi kalian bisa main di switch itu bisa main dua langsung dua orang ya Nah jadi yang jadi pertanyaan juga ya kan kalau di kalau mungkin kalian yang belum pernah main PS4 ya saya contohkan kalau main di PS4 itu misalnya CTR nih CTR kita main dua kan main split screen gitu juga kan main dua orang ada player 1 player 2 nah kalau di PS4 itu di player satunya itu kita harus pakai akun di player 2 juga harus pakai akun yang berbeda gitu nah kalau di sini apakah dia akan memakai akun yang berbeda juga misalnya saya punya stardufalli saya sudah beli di steam nah yang misalnya adik saya beli juga apakah itu akunnya itu masuk di satu servernya kita atau kita cuma pakai satu akun tapi bisa main dua orang gitu bisa main dua player gitu dan ini saya belum tahu apakah bisa main sampai sampai empat Nah kalau kemarin kan stardufalli itu yang online itu kan bisa sampai empat player ya tapi ini kan satu layar ya jadi kalau dibagi empat kayaknya agak kurang gimana gitu jadi mungkin mungkin ya mungkin hanya sampai dua player tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa sampai empat player atau mungkin juga bisa co-op bisa satu satu laptop itu atau satu layar itu bisa dua orang tapi yang lain juga mungkin bisa masuk lewat online kita belum tahu karena nanti ini apinya mungkin masih agak lama masih saya kurang tahu yang mentah Oktober akhir atau November awal atau Desember awal juga saya kurang tahu jadi itu yang yang paling besar di update-nya stardufalli 1.5 ini ya ini split screen co-op ya mungkin kita lanjut ke yang lain ya kita coba cari disini kita langsung yang tadi ya split screen co-op sudah dijawab tadi yang di step yang di konsol juga bisa split screen Oke ini ada ada lagi ini juga in update 1.5 nanti kedepannya kita mungkin akan dapat eh farm yang mungkin modelnya baru entah itu kan kemarin ada yang biasa ada yang ketemu sama monster ada yang di sungai ada yang aduh apalagi pokoknya gitulah nah mungkin ini farm model barunya mungkin ini ada kita ini mungkin di dalam sini ya di bagian-bagian sini nih ada rumahnya kita terus ini samping kanan kirinya itu tepi pantai gitu jadi ada ada pasir ada pohon-pohon yang hidup di pinggir-pinggiran pantai dan yang paling menariknya di sini sekarang bebeknya bisa berenang cuy biasanya kan bebeknya hanya ditaruh di kandang atau dilepas di kurung gitu ya dikurung di kayu-kayu gitu lah pokoknya supaya kalian enggak susah nyari bebeknya sekarang ini bebeknya bisa berenang cuy jadi ya lepas aja gitu memang habitatnya kan seperti ini memang bebek itu harusnya bisa berenang gitu yang meskipun berenangnya di laut juga sih entah ini laut entah ini sungai tapi kayaknya ini laut sih karena ini sepertinya ada pasir-pasirnya nah terus nanti kita bisa disediakan ini seperti ini ya duduk-dudukannya ini ada juga nantinya bagusnya bagus juga sih jadi detail-detail kecil itu ada di update nanti 1,5 ini masif update ya karena ini update nya bukan cuma update kacang-kacang update kecil-kecilan tapi ini update besar-besaran termasuk yang multiplayer tadi itu termasuk di update 1,5 yang akan datang nanti ini ini bagus juga dan yang tentunya yang harus kita lihat juga nantinya pasti detail-detail kecil seperti mungkin baju topi seperti ini bisa diperkesan dah ya nah ini seperti ini nah seperti ini ini mungkin ada kupluknya nanti yang ganti lagi ada mungkin bisa ganti celana lagi bukan cuma celana yang kemarin yang sedikit sekali opsinya ya oke kita lanjut lagi kayaknya sudah sih apalagi ya ini juga yang paling penting in update 1,5 you can move your bed nah ini kita lihat di sini ya di cbr.com ya di cbr.com ini ada juga mengenai artikel yang mengatakan kalau memang eh si si kasur bisa dipindahkan gitu nah ini in another tweet concern Ape State will be able to move bed nah jadi kita akan kemarin di update sebelumnya kasur itu ya stuck di situ meskipun kita update rumahnya kita yang lebih besar lagi ya kasurnya mindah sesuai bentuk rumahnya gitu misalnya 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 beru update rumah yang kedua ya kasurnya ditempatkan ya fix di situ kalau ini sekarang bisa dipindah dan katanya juga ini yang untuk keranjang anak juga bisa dipindah cuy tapi ini di reddit ya entah ini editan atau gimana tapi berita ini ada jadi mungkin tidak menutup kemungkinan yang seperti ini juga apa sih namanya krips ya krips pokoknya keranjang bayi ini juga bisa dipindahkan nantinya cuy gitu oke ini kita update-nya kayaknya dari sini aja ya ini juga it's unknown where it goes but the posted new endgame content was coming jadi banyak konten-konten baru lagi ya entah itu yang pasar malam entah ada orang-orang baru nantinya entah lebih besar lagi dipunya buka mapnya nggak bakalan besar sih cuma palingan ya event-eventnya itu mungkin makin bertambah dan mungkin detail-detail kecilnya akan ditambahkan lagi nah ini juga dikatakan di sini a screenshot of willy shop shows a new misterius door nah ini dan kemarin itu sebelumnya ya di update sebelumnya nggak ada door nah ini ada pintu lagi ini kayaknya yang seperti ini juga tidak ada ya yang ini hiasan-hiasan ini atau saya kurang memperhatikan ya kayaknya tidak ada sih nah ini ada pintu misterius yang entah menuju ke arah mana kalau kita perhatikan kalau kalian yang bagian pemensar duvali yang sudah ya pasti paham sih maksudnya ini rumahnya willy kan rumahnya si willy shop ini willy shop ini di belakang itu kan kosong ya nggak ada apa-apa ya jadi kalau ada pintu kesini apakah nantinya si willy shop ini akan diperbesar bagian bagian rumahnya atau memang ini pintu rahasia jadi tidak kelihatin dari luar entah gimana ya tapi ini ada di sini ada diceritakan di deskripsikan ada pintu lagi di sini yang entah tembus kemana entah itu mungkin ke rumahnya willy atau mungkin entah itu soalnya di sini kalau kita mau menerka-nerka ya susah juga karena memang ini game itu seakan tanpa batas gitu jadi banyak yang bisa di eksplor gitu ya jadi ada monster lah ada tambang lah tambangnya sampai di bawah ternyata ada penghuninya lah ada monster-monster barulah gitu ya ini juga banana one ini banana swan so except to see banana seeds nah ini ada sebelumnya di concern app ini di twitternya kita cari kali ya di twitternya dia mengadakan dan suatu nah ini suatu polling di twitter di at concern app nah ini di next update kita bisa dipikir kita bisa milih nih ya sit apa atau pohon apa atau buah apa yang bakal ada di sardufali selanjutnya ini berarti memang sip concern app ini menghargai kita sebagai playernya meminta saran kita bahwa eh kalian itu maunya apa di game yang kedepan di next update kedepan di masif update kedepan berarti dia ini lebih mengutamakan kita para playernya ya meskipun seharusnya kalau sudah besar nama besar seperti ini tidak perlu minta kita sebagai ininya sih tapi dia menghargai kita sebagai pemainnya jadi bagus sih ini ada avokat tri ada pohon avokat ada pisang ada mangga ada passion fruit 3 passion fruit ini apa ya ya gitu lah ya yang yang benar itu pohon yang menang itu pohon pisang ya 30% meskipun ini beda-beda tipis juga dengan pohon mangga ya jadi kayaknya yang muncul nantinya ada ada dua sih entah itu pohon pisang saja looks like mango is turn is the runner-up ya mungkin first place dan runner-up ini mungkin akan muncul nanti di sardufali kita tidak tahu tapi yang jelas pohon pisang akan muncul di next update kedepannya gitu cuy hmm apalagi ya Oh ini ada yang di retweet dari Terraria Terraria itu suatu game juga it took a while but here they are every single Terraria NPC in stardufali style mungkin ini tidak bakal muncul sih atau mungkin bakal muncul tapi dalam bentuk mungkin mod kita tahu ya stardufali ini banyak modnya banyak yang bisa diotak atik dari gamenya dan itu legal itu dikasih itu pengembangnya oke kan ini keren sih kalau misalnya punya banyak baju yang bisa dibikin seperti ini karakter-karakter atau mungkin stardufali bisa kerjasama dengan Terraria seperti ini ini keren sih Wow kalau bisa mungkin kerjasama dengan game game-game lain juga bagus sih entah bukan ke kalau kerjasama nanti ada batas suatunya tapi maksudnya yang seperti ini lah ini keren sih Wow so cool nah ini adalah update lagi tentang ini juga sih di PlayStation ini ada ada isu yang ada di PlayStation Europe jadi mungkin eh si update 1.5 ini di konsol PS konsol PlayStation bakal sedikit terlambat karena adanya isu yang ada di Eropa ini entah isu apa itu saya kurang tahu karena saya tidak punya PS4 gitu ya ada lagi satu sih yang paling saya mau perlihatkan kepada kalian di sini ini yang ini ya jadi kita lihat kita perbesar-perbesar banyak item-item baru di sini atau banyak-banyak update-update baru yang tipis-tipis di sini yang mungkin kalian mungkin saja kalian tidak lihat ya seperti ini ini yang paling keren sih slimenya itu wuuh Snoop Dogg gitu ya pakai kacamata pakai senyum dia lagi good vibe kayaknya jadi Oh keren sih jadi banyak detail-detail kecil yang mungkin kita lewatkan tapi nanti akan ada di update 1.5 yang mungkin juga kalian tidak bakal sadari mungkin saja ini juga ada di sini ada head baru ada seperti kayak topi dan ada bandananya gitu ini pasti item kecil-kecilan yang mungkin kita tidak terlalu perhatikan tapi ternyata ini baru gitu ini juga ada monster-monster ini monster tambang yang baru kayaknya saya belum peralian sih ini samping kanan kirinya juga baru Oke kayaknya sudah sih di sini apalagi yang perlu diperhatikan di sini kayaknya tidak ada sih Oh ya satu lagi sebelum ke gambar sebelah ya saya kecilkan dulu ini kalau misalnya main split-screen ya entah kenapa agak ganjal entah mungkin ini pengembangnya atau concern F ini cuma menempel saja menempelkan saja gambarnya ini bersampingan karena menurut saya kalau kita main di sama di satu game yang sama tuh di satu layar yang sama sebenarnya ini tidak perlu ditunjukkan juga siapa yang perlu menunjukkan bahwa ini harus ada dua yang ini bagian ini ya bagian ini jamnya ini bagian jamnya untuk apa dua kalau satu screen kan dia waktu yang sama di server yang sama di satu kota yang sama di satu lingkup yang sama untuk apa ada duanya ini dua seperti jadi mungkin menurut saya ini mungkin nantinya kalau sudah direalisasikan yang dipet 1.5 gambar ini atifnya yang tempat uang ini waktu ini hari ini pokoknya ini konsol yang di sini ini mungkin hanya satu bagian tengah mungkin supaya si dua player ini bisa lihat di tempat yang sama tidak perlu ada dua yang seperti ini sepertinya agak aneh ya tapi kalau ini yang bagian sini wajar sih karena ini ini kan memang perorangnya ya perorangan ya Oh ya ini satu yang saya mau lagi yang saya mau bilang aduh yang saya mau bilang ke kalian ada item baru yang sepertinya ini ginger ya ginger tuh basenisnya apa sih ginger kunyit bukan jahe seperti itu ya pokoknya ginger ya ini yang jelas item baru karena sebelumnya tidak ada ini juga yang sepertinya pedang baru yang sepertinya sebelumnya tidak ada juga jadi jadi mungkin kalau kalian ada lihat item yang baru di sini tolong tulis di kolom komentar jadi kita bisa saling sharing-sharing tentang Stardew Valley ini meskipun saya sudah jarang main Stardew Valley ya Oke kita lanjut ke gambar yang kedua yang paling saya perhatikan di gambar kedua ini adalah yang pertama ya ini 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 alat baru kan kita tidak pernah lihat di update yang sebelumnya atau di game-game sebelumnya di Stardew Valley ini yang jelas alat baru entah ini ada gambar ini nggak ada gambar tulang anjing ya atau tulang tulang lah pokoknya bon gitu entah ini untuk apa apakah nantinya kita bisa membuat sesuatu dari tulang apakah bisa membuat barang-barang yang bisa dipakai dari tulang saya kurang tahu tapi sepertinya gunanya seperti itu sih dan ini juga kalian lihat ada box di sini ya tempat penyimpanan barang kalian merasa ada yang berbeda nggak sih ini ini yang merah ini dia agak ngelengkung gini dan ini yang jelas ini chest yang baru ya yang warna hijau dan kuning ini hijau warna hijau kuning ini sepertinya box yang baru karena beda sih modelnya apakah itu berpengaruh kepada apa sih namanya banyaknya penyimpanannya entah ini mungkin bisa menyimpan berapa puluh barang nah disini bisa lebih banyak entah atau mungkin ini hanya model modelnya saja apakah kita bisa meng-custom lebih banyak lagi tentang si chest ini ya gitu atau mungkin ada apa ya tempat tersendiri untuk disini apakah ini disini mungkin harus tempat penyimpanan senjata atau disini wajib tempat simpan barang kita tidak tahu oke kita lanjut disini ini juga ada chest baru entah ini sama dengan yang ini atau tidak yang jelas ini si ini dan si yang hijau tua dan hijau muda ini beda juga modelnya entah ini sama atau tidak I don't know kita belum tahu kedepannya belum ada penjelasan lanjut tentang ini terus ini ada ini juga ada mesin yang ini entah ini mesin apa saya kurang tahu seperti saya lebih senar-senar kasih ini mesin apa yang jelas ini mesin baru yang akan kita lihat nanti di update 1.5 kedepannya membuat kita semakin excited yang jelas kalau 1.5 nya muncul mungkin saya akan main lagi tapi main dengan adik saya jadi split screen saja tidak perlu pakai dua akun atau multiplayer online atau apalah itu susah nah ini juga ada yang baru disini ya disini ada telepon dan bisa ditaruh di luar jadi mungkin dekorasi yang di dalam rumah bisa ditaruh di luar atau mungkin ini teleponnya hanya bisa diperlihatkan disini meskipun mungkin ini nantinya hanya ada di dalam rumah atau mungkin mungkin ini bisa berfungsi yang lain atau bukan cuma dekorasi ya mungkin bisa kita nelfon NPC mungkin saja untuk menaikkan apa ya pertemanan mungkin atau bisa ngasih apa gitu untuk apa ditaruh disini kalau tidak bisa dipakai kayak rugi aja kalau cuma sekedar dekorasi kurang sih dan ini ini juga ada yang baru disini yang bagian bagian ini bagian kanan ini ini bagian ini ini saya kurang tahu ini apa tapi kayaknya seperti solar essence ya solar essence ini tahu solar essence yang ini yang ini ini namanya solar essence seperti patung apakah ini cuma dekorasi semata ataukah bisa dipakai juga diisi solar essence misalnya terus kita apa gitu pindah ke suatu tempat atau mungkin apa gitu saya kurang tahu tapi ini hal baru disini di patch 1.5 ini juga saya belum pernah lihat sih ini alat baru juga saya lupa kayaknya ini alat baru sih saya kurang tahu untuk apa tapi kelihatannya ada seperti perkakas gitu ya entah untuk apa saya kurang tahu juga terus apalagi ya ini juga yang baru jelas ini yang disampingnya jar dan disampingnya tempat bikin berlian ini ini ada benda baru juga entah itu apa saya kurang tahu jadi banyak sih yang sebenarnya belum bisa dipecahkan disini nanti kalau ada next update ke depannya kita harus bahas lagi soalnya ini keren sih bisa update baru dan sebesar ini update-nya meskipun yang kemarin update-nya besar-besar juga sih meskipun saya soalnya yang ini lebih bagus lagi karena bisa multiplier di split screen ya satu layar saja jadi tidak perlu jauh-jauhan main tidak perlu jaringan main jadi kita bisa bisa offline bisa main split screen gitu asik cuy apalagi yang perlu dibahas bahannya item yang dibawa sini kayaknya sudah hmm sepertinya sudah sih meskipun ini kalau lihat tanah-tanahnya juga tanah-tanahnya biasa ya tanah-tanah pantai jadi mungkin kita bisa lebih mengeksplorasi lagi kita bisa ubah-ubah halaman kita dengan lebih baik lagi ya Oke kita cek update-update yang selanjutnya apakah masih ada ini sudah paling atas sih sepertinya tidak ada sih kalau misalnya saya ada update yang kurang ya ini mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar dan saya akan pin jadi supaya yang lain bisa nonton juga bisa baca juga bisa lebih ngerti lagi update-nya supaya kita bisa lebih excited lagi mainnya meskipun saya sudah jarang main tapi yang jelas kalau ada satu titik 5 ini saya akan main lagi dan yang jelas mainnya tidak sendiri sih saya malas main sendiri kalau main yang seperti ini ya meskipun sebenarnya lebih asiknya sendiri tapi kalau menurut saya kalau bisa main berdua atau bisa main ramai-ramai kenapa tidak gitu bisa ramai-ramai kan lebih asik cuy main kita yang satu pergi ke sana yang satu pergi ke sini kumpul ini kumpul itu digabungin kan lebih asik cuy gitu ya sambil ketawa ketiwi gitu ya jadi mungkin sampai sini dulu videonya kayaknya update-nya juga sudah habis kalau ada yang saya lupa tolong tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe jangan lupa like-nya supaya kalian bisa update dapat update dari saya jangan lupa subscribe-nya jangan lupa share ke teman-teman kalian yang belum tahu ada update stardufali masif update ya masih ya masih update 1.5 ya di page 1.5 jadi jangan lupa subscribe pastikan ya Oke jangan lupa share juga teman-teman kalian Oke pamit Ciao